Disini ada 9 ditambah 5 Kita bisa memikirkan seperti ini Angka 9 sama 5 itu yang paling besar angka 9 Dan di angka 9 ini tandanya adalah positif Jadi kita bisa tentukan sama dengan hasilnya positif Dan tandanya ini karena sama yaitu plus dengan plus Jadi kita jumlahkan jadi 14 Nah sekarang untuk nomor 2 ada angka 5 sama angka 7 Yang paling besar adalah angka 7 Nah angka 7 ini ternyata tandanya minus Kita ikutin dia minus Nah ini tandanya sama ya Min 5 dan min 7 Kalau tandanya sama kita jumlahkan Jadi 5 tambah 7, 12 Kita coba lagi 8 sama 3, mana angka yang paling besar? Angka 8 Angka 8 itu adalah plus Jadi jawabannya pasti plus Karena tandanya beda yang 1 plus yang 1 nya min Maka kita kurangin 8 kurang 3 Yang besar kurang yang kecil ya Jadi 5 Kita coba lagi nomor 4 25 sama 16 Siapa yuk yang paling besar? 25 dong Tandanya apa? Negatif kan? Dan tandanya 1 negatif Yang ini positif Berarti dikurangin selisihnya ya 25 sama 16 Selisihnya berapa? Yaitu 9 Di sini kita lihat nomor 5 Mana yang paling besar? Sama besar ya kan? Dan tandanya berarti gimana? Kalau sama besar Nah kita lihat nih Karena dia sama besar Ya berarti tandanya berbeda Yang 1 min Yang 1 plus Berarti kita kurangin aja ya kan? Jadinya 0 dong 21 kurang 21 Untuk nomor 6 Mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 37 kan? Berarti dia tandanya minus Ya kan di sini terlihat ya Nah udah gitu gimana? Nah kalau 0 Sebenarnya gak usah ribet ya Langsung aja ikutin aja 0 itu dianggapnya dihilangkan saja Jadi tandanya adalah min 37